Siapa kita Indonesia menit ke 4 masuk menit ke 5 Usai sudah laga persahabatan Timnas Indonesia vs Timor Leste Pada FIFA Matchday yang digelar sebanyak 2 kali pertandingan Pertandingan Timnas Indonesia vs Timor Leste tersebut digelar di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali Pada kedua lag itu Timnas Indonesia menang telak dengan skor 4-1 untuk lag pertama dan 3-0 di lag kedua Dengan mengalahkannya Timor Leste, kini Timnas Indonesia berada di peringkat ke 160 FIFA Dengan demikian Timnas Indonesia berada di posisi atas Singapura Dan bergeser ke potiga saat undian kualifikasi Piala Asia 2023 nanti Setelah pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Timor Leste Kini selanjutnya Ketua Umum PSSI menargetkan akan mencari lawan untuk dapat menaikkan peringkat FIFA Yang dilansir dari mantra sukabumi.com Dari video yang diunggah pada channel Youtube Halo Timnas pada hari Senin 31 Januari 2022 Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan membuat sebuah kejutan dengan mengatakan Telah mengajak runner-up Piala Dunia 2018 sebagai lawan di FIFA Matchday selanjutnya Kroasia menjadi lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday selanjutnya Federasi bahkan telah melayangkan surat resmi Seusai pertandingan menghadapi Timor Leste malam tadi Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan mematok target Timnas Indonesia bisa menembus 150 besar ranking FIFA tahun ini Demi memenuhi target tersebut Federasi pun mengupayakan lawan yang lebih kuat Dengan harapan mendompleng peringkat Indonesia Ada tiga negara yang diproyeksikan jadi lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday selanjutnya Ketiga lawan Timnas tersebut yaitu Kroasia dengan ranking 15 FIFA Uzbekistan dengan ranking 84 FIFA Dan Tajikistan 116 ranking FIFA Terima kasih telah menonton!